Nah, sekarang kita bicara mengenai dokumen-dokumen di atas kapal. Nah, dokumen-dokumen di atas kapal perikanan ini pada prinsipnya ada empat. Ada empat hal. Yang pertama adalah yang berhubungan dengan kapal. Oke, yang kedua adalah yang berhubungan dengan alat-alat kapal. Yang ketiga yang berhubungan dengan awak kapal. Dan yang keempat adalah yang berhubungan dengan kegiatan perikanan. Oke. Terima kasih. Berhubungan dengan kapal. Ada yang namanya gross actus. Yaitu dokumen yang menunjukkan pemilik kapal. Jadi kapal punya siapa itu adanya di gross actus. Kemudian ada yang namanya surat laut. Ini adalah surat tanda bukti kebangsaan kapal. Jadi kapal itu dia punya hak mengibarkan bendera itu ditunjukkan dengan surat laut ini. Jadi gak gampang, gak mudah, gak asal. Kamu mengibarkan bendera Amerika. Ya surat lautnya ada gak? Iya kan? Kalau surat lautnya surat laut Indonesia berarti yang kamu Kibarkan, hak kamu untuk mengibarkan adalah bendera Indonesia. Gitu. Nah surat laut ini, ini diberikan untuk kapal Indonesia dengan isi kotor 500 meter kubik atau lebih. Kemudian bukan kapal nelayan dan bukan kapal pesiar. Kemudian ada namanya selain surat laut, ada pas tahunan. Pas tahunan, ini sama juga tanda kebangsaan kapal. Sama seperti surat laut. Sama seperti surat laut, hanya bedanya Kalau surat laut untuk ikotor 500 meter kubik Kalau yang pas tahunan, ini isi kotornya 20 meter kubik atau kurang dari 500 meter kubik. Gitu ya. Jadi kalau surat lautnya lebih dari 500 meter kubik, isi kotornya. Kalau yang pas tahunan, ini isi kotornya 20 meter kubik atau kurang dari 500 meter kubik. Jadi antara 20 sampai 500 meter kubik. Itu adalah pas tahunan. Kemudian ada lagi pas kecil atau pas biru. Nah, kalau pas kecil ini ada yang sama surat kebangsaan kapal. Punya untuk membuatkan bedanya, ini pun kan dari 20 meter kubik. Gitu ya. Jadi ada yang lebih dari 500 meter kubik, itu disebut surat laut. Kemudian ada pas tahunan antara 20 sampai 500 meter kubik, isi kotornya. Kemudian ada yang pas kecil atau pas biru, yaitu kurang dari 20 meter kubik. Kemudian ada surat dokumen kapal yang untuk mengetahui besarnya kapal. Ini yang disebut surat ukur. Ini mengenai besarnya kapal. Ada panjang, lebar, dalam jumlah tiang, dan sebagainya. Itu dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kapal. Kemudian ada buku harian kapal. Nah, buku harian kapal ini setiap kapal harus ada, harus pegang. Karena buku harian kapal inilah yang mencatat kejadian-kejadian di atas kapal. Yang berhubungan dengan pengoperasian kapal. Jadi, misalnya di kapal, ketika Anda berlayar, Anda menemukan kapal yang sedang kena marah bahaya, yang mau tenggelam, ada kapal yang minta tolong. Ya, kamu catat itu, ditulis di buku harian kapal. Kejadian-kejadian penting. Termasuk, misalnya, ketemu gosong. Gosong itu karang yang muncul ke permukaan. Ketemu gosong baru, tapi di peta laut nggak ada. Nah, kamu tulis di buku harian. Itu penting. Baru nanti dilaporkan, sehingga nanti petanya diperbaharui. Jadi, pokoknya kejadian-kejadian penting. Termasuk kalau di kapal pesiar, misalnya, kapal penumpang, misalnya, ada yang melahirkan. Nah, itu dicatat di buku harian kapal. Itu logbook namanya. Kalau bahasa kerennya logbook. Kalau bahasa Indonesia-nya, ya buku harian kapal. Oke, berikutnya ada namanya dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kapal. Ini ada yang namanya sertifikat garis muat. Atau PLIMSOMAK. Kalau bahasa luar negerinya, bahasa perkapalannya namanya PLIMSOMAK. Ini adalah sertifikat kapal yang menunjukkan lambung timbul minimal. Sertifikat kapal yang menunjukkan lambung timbul minimal. Maksudnya apa? Ini saya contohkan. Nah, ini adalah PLIMSOMAK. Jadi, Anda pernah lihat kalau di kapal besar, itu di depan lambungnya ada gambar ini. Iya kan? Ada gambar ini. Nah, di depan lambung ini kan ada garis intinya adalah garis airnya sebenarnya. Batas airnya. Jadi, kalau misalnya, kalau kapal ini airnya harus segini. Nah, gitu. Jadi, ini airnya. Jadi, dia kapal ini harus bermula yang membatas air fresh water. Pada saat dia berada di air tawar. Misalnya di danau. Karena muatannya kayu, misalnya. Ketika muatan kayu, kayunya dimasukin ke kapal. Nah, batasnya, batas muatannya, si draftnya itu, airnya itu harus sampai sini. Kemudian ada yang ada. Lain A itu, Winter North Atlantic. Jadi, kapal berlayar di belahan utara. Di lintang utara. Di samudera Atlantik. Nah, batasnya adalah segini. Jadi, dia tidak boleh airnya melebihi garis ini. Kalau dia melebihi garis ini, di lintang utara, taruhlah dia ternyata airnya segini, ini bisa menimbulkan bahaya. Kapalnya bisa tenggelam. Gitu ya. Jadi, ini ada TF, Tropical Fresh Water Load Line. Berarti kapal ini batasnya, muatannya untuk di air tawar di daerah tropis. Katulistiwa. Kemudian ada Fresh Water Load Line. Ini jumlah muatannya, kalau berlayar di Fresh Water. Kemudian Tropical Load Line, ini di perairan laut yang tropis, yang katulistiwa. Tropis. Kemudian ada Summer Load Line. Berarti ini, kapal ini memuat di batas Summer, di sini, ketika ada di musim Summer, musim panas. jadi musim panas, itu garisnya segini. Airnya sampai sini. Gak boleh lebih. Kalau kurang ya, gak apa-apa. Berarti muatannya, kalau muatannya berarti masih kosong. Kan gitu. Iya kan? Kalau kurang di sini, berarti kan muatannya masih kosong. Tapi kalau dia terus isi muatan, 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 sampai garis ini. Udah, selesai. Cukup. Gak usah ditambah lagi muatannya. Gitu maksudnya. Kalau ditambah lagi, dia besok ke sini, padahal ini di posisi Summer, itu berbahaya. Gitu maksudnya ya. Nanti dibahas di stabilitas biasanya banyak. Saya akan lebih detail. Bagaimana cara menghitungnya, kemudian syarat-syaratnya, apa itu nanti ada di stabilitas. Kemudian ada Winter. Ini untuk musim dingin. Ada Winter North Atlantic, seperti tadi di belahan bumi utara pada saat musim dingin. Kemudian ada American Bureau of Ships. Ini adalah yang mengeluarkan. Selain lagi, kalau misalnya Indonesia, di sini ada tulisan KI, Biro Kompensi Indonesia. Ini adalah PLIMSOMAK. Dan dia disertifikatkan. Ada dokumennya. Oke. Nah, ini adalah contoh surat laut. Anda lihat, ini ada yang menyatakan surat kebangsaan kapal. Iya kan? Surat kewarganegaraan lah. Yang menyatakan itu kapal itu berkebangsaan mana. Ini contoh surat laut. Di sini ada nama kapal. Madidihang 03. Kemudian ada tanda panggilan. Tanda panggilan ini Papa Nanohokiyengki. P-A-E. P-N-H-Y. Papa Nanohokiyengki. Nah, ini nama panggilan juga tidak asal. Kalau Anda misalnya terbang, pernah dilihat di pesawat terbang, ada tulisan P-K-D-C-A. Itu nama panggilan. Dan call sign. Papa Kilo Delta Charlie Alpha. Nah, itu call sign. Itu tidak asal dibikin, tapi didaftarkan, dan setiap negara punya kode yang berbeda. Itu panggilan. Fungsinya adalah untuk mempermudah komunikasi antara kapal dengan kapal atau kapal dengan daratan. Tempat pendaftaran. Ini didaftarkannya di mana? Di Jakarta. Kemudian tangga pendaftaran ada. Nah, ini ada ukurannya. Panjang, lebar, dalam. Jadi, surat lawat walaupun dinamakan surat kebangsaan, di situ juga tertulis ada panjang, lebar, dan dalamnya. Ada panjang, ada lebar, ada draftnya, ada syarat. Tentang panjang, lebar, dalam, nanti Anda pelajari di stabilitas ya. Belum kayaknya. Kemudian ada tonase kotor. Ada GT, gross tonage, 750 misalnya. Yang ini. Kemudian ada tonase bersih. Nah, bedanya tonase kotor dengan tonase bersih itu apa? Kalau tonase kotor itu adalah berat, sorry, bukan berat. Volume, GT, volume seluruh ruangan tertutup. Itu gross ton. Kalau net tonase adalah volume ruangan yang digunakan untuk muatan. Nah, itu nanti Anda belajar di stabilitas juga. Gross ton volume seluruh ruangan yang tertutup mulai dari ruangan mesin, kemudian ruangan kemudi, navigasi, kemudian ruangan muatan, gudang-gudang. Nah, itu adalah volumenya dihitung gross tonenya. Tapi kalau net tonase, itu adalah volume ruangan khusus untuk muatan saja. Misalnya paka ikannya saja. Itu adalah net tonase. Jadi bukan berat ya. Kemudian ada di sini tahun pembangunan, mesin penggerak utama, mesin merek. Ada kelihatan bahan utama ditulis. Milik sekolah tinggi perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, berkedudukan di Jakarta, memenuhi saya sebagai kapal laut Indonesia. Nah, ini. Bunyinya inilah. Itu kan bukti menyatakan bahwa kebangsaan kapalnya itu di situ. Gitu ya. Sesuai ketentuan perundangan-undangan yang bertu, dan oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Republik Indonesia. Ya kan? Itu adalah surat laut. bukti dokumen di kapal yang menyatakan bahwa dia berhak mengibarkan bendera sesuai dengan di surat laut tersebut. fungsinya untuk apa? Contoh misalnya, ketika Anda melakukan penangkapan ikan di Laut Latuna, kan sekarang lagi di Laut Latuna kan, ditangkep pintu sama kapal pengawas. Ya kan? Nah, ketika kamu melakukan penangkapan ikan, kamu mengibarkan bendera Indonesia. Dideketinlah sama kapal pengawas. Ica-icanya, saya ini orang Indonesia, hei, saya orang Indonesia. Saya punya hak untuk menangkap ikan di sini. Kan gitu? Oh, oke. Karena sama-sama orang Indonesia. Tapi dilihat di dokumennya. Oh, ternyata surat lautnya ini, dokumennya, bukan surat laut Indonesia. Ternyata dia surat lautnya Thailand, misalnya. Atau Vietnam. Dia surat lautnya Vietnam, tapi dia mengibarkan bendera Indonesia dengan alasan untuk mengelabui pengawas Indonesia. Dia kan nggak boleh. Itu ditangkap. Makanya dibuktikan. Atau misalnya, Anda punya kapal, benderanya Indonesia, kemudian berangkat ke Australia. Nangkeplah di Australia. Itu kan. Bendera Anda, Anda ganti dengan bendera Australia. Kemudian didatengin sama kapal pengawas dia. Kapal pengawas Australia. Karena Anda masuk wilayah dia. Wilayah Australia. Kemudian diperiksa. Ternyata Anda punya surat laut ini. Kapal Indonesia. Ini baru satu dokumen lorinanya. Baru dilihat surat lautnya dulu. Belum surat izin penangkapannya dan lain-lain. Nanti di belakang saya bahas surat-suratnya. Baru surat lautnya dulu. Baru kebangsaannya dulu. Kamu orang mana? Itu istilahnya. Saya orang Australia. Ini benderanya Australia. Coba lihat mana buktinya. Dilihatlah dokumennya. Surat laut. Oh, kenyata surat lautnya Indonesia. Oh, kamu bohong. Ya kan kamu warga negara Indonesia. Ya kan? Kapalnya kapal Indonesia. Kamu nangkep di Australia. Mengibarin penderanya Australia. Oh, salah kamu. Itu baru satu dokumen surat laut. Belum nanti dilihat lagi. Kalau misalnya benar Indonesia. Tapi saya boleh di sini, Pak. Nangkepnya. Mana buktinya? Ada surat izinnya? Enggak. Nah, nanti belakangnya ada surat-surat lain. Ini baru satu. Surat dokumen kebangsaan. Surat menyatakan kebangsaan kapal. Itu maksudnya. Itu adalah surat laut. Oke? Ini ada juga. Ada tulisan tanda selar. Anda perhatikan. Nah, ini tanda selar ini. Ini yang biasanya ditulis di depan. Di depan. Bridge kapal. Ya kan? Terpampang di bridge kapal itu. Depan bridge kapal ada tulisan. GT sekian. GT 759 nomor sekian. Nah, itu identitas kapal. Oke. Kemudian ini ada surat ukur internasional. Ini agak kurang. Anda lihat lagi di sini ada nama kapal. Sama. Kosainnya. Kemudian tanggal. Eh, sorry. Tempat pendaftaran. Ya kan? Kemudian panjang. Lebar. Dan ukuran. Dalam. Kalau tadi. Yang ini bentuknya seperti ini. Ukuran panjang lebarnya. Kalau di surat laut. Kalau di surat ukur. Ini satu kolom sendiri. Panjangnya. Lebarnya. Kemudian draftnya. Kemudian. Nah, ini yang paling penting. Tonase-nya. Dan ini tonase bersihnya. Gitu ya. Dengan ini. Diterangkan bahwa tonase kapal tersebut. Setelah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam konvensi internasional. Pengukuran kapal 1969. Yang dikeluarkan di Sunda Kelapa. Ini loh ukurannya. Gitu loh. Jadi. Ketika. Orang itu nggak susah-susah. Ukur dulu kapalnya. Tapi dilihat dari surat ukur ini. Lariknya kemana? Ini biasanya nanti bisa nanti ke perhitungan pajak. Pajak kan ditentukan berdasarkan girl stone ada. Jadi diukur panjang, lebar, dalamnya. Muatannya ketemu nanti kemudian pajaknya berapa. Gitu kan. Nggak kumpulan diri. Tapi udah lihat aja bukti dokumennya. Inilah dokumen tentang dokumen kapal.